Pemirsa salah satu dari 12 Duta Besar yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara adalah mantan jurubicara Kementerian Luar Negeri dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya. Desra ditunjuk Presiden menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Irlandia dan International Maritime Organization atau IMO. Berikut profilnya. Presiden Joko Widodo pada Senin 26 Oktober melantik Desra Percaya sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris, Irlandia dan International Maritime Organization atau IMO. Desra merupakan diplomat senior Indonesia yang telah banyak memakan asam garamnya dunia diplomatik dan hubungan internasional. Dalam kehidupan pribadinya, Desra yang lahir di Malang, Jawa Timur pada 20 April 1961 telah membangun Mahligai Rumah Tangga bersama Dian Mawarsari dan dikaruniai dua orang anak yakni Asetia Prima Percaya dan Muhammad Dwi Aditya Percaya. Secara akademik, pendidikannya di bidang hubungan internasional terbilang cukup matang. Desra Percaya adalah peraih gelar Doktor Political Science dari Durham University dan gelar Master di bidang hubungan internasional dari Birmingham University, keduanya di Britania Raya. Selain itu, ia juga pernah mengenyam pendidikan diploma di Institute of International Studies di Genewa dan meraih gelar Sarjana Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Aet Langga, Surabaya. Pada tahun 2014, ia juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Birmingham University sebagai pengakuan atas kontribusinya di bidang diplomatik. Dalam menitik karirnya, sejumlah jabatan strategis di bidang diplomatik dan hubungan internasional pernah didudukinya. Sebelum dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Inggris, Ilandia, dan IMO, ia pernah menjabat sebagai Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemdu pada 2014 hingga 2019 lalu. Ia juga pernah dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk PBB pada 2012 hingga 2014 dan Dirjen Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu pada 2007 hingga 2009. Dari berbagai jabatan yang disandangnya, Desra sempat menjadi sorotan saat dirinya menjabat sebagai juru bicara Kemlu. Sebagai juru bicara, kehati-hatian, kedisiplinan, dan kepiawayannya berbicara memukau banyak pihak. Bahkan ia sempat diberi penghargaan Officer de Audrey de la Coronie dari pemerintah Belgia tahun 2009 silam.